Sebuah bus rombongan wisatawan berisi 43 orang tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di desa Ketanon Kecamatan Kedung Warutulungagung pada minggu pagi. Kecelakan bermula saat iring-iringan bus wisata harapan jaya baru menjebut wisatawan dari pabrik plastik bergerak dari arah barat menuju ke timur. Saat sampai di perlintasan kereta api, bus pertama berhasil melintas. Selanjutnya bus kedua bernomor polisi AG 7679US berada di belakangnya. Diduga sopir kurang memperhatikan situasi sehingga tidak mengetahui adanya kereta api Doho dari arah selatan menuju utara dan kecelakaan pun tidak terhindarkan. Kereta api menabrak bagian belakang bus hingga terpelanting. Akibat kejadian tersebut, empat korban meninggal di lokasi dan satu korban meninggal di rumah sakit. Selain itu, 14 korban lainnya mengalami luka-luka. Kereta api Doho ini dari arah Malang menuju ke Surabaya, sementara bus ini mengambil penumpang dari pabrik plastik di sebelah kurang lebih, tidak sampai satu kilo dari kejadian, yang rencananya akan pergi berwisata ke arah batu. Sebenarnya ada tiga bis, yang bis satu sudah lolos, kemudian bis kedua lewat karena mungkin sopirnya kurang konsentrasi sehingga kereta dari arah Malang ke Surabaya menabrak bagian ekor dari bus harapan jaya tersebut. Dari kejadian tersebut, untuk data sementara, data sementara untuk penumpangnya ini jumlahnya 41, kemudian ditambah dengan sopir dan kenek ada 43. Data yang kami peroleh, 4 korban meninggal dunia di tempat, kemudian ditambah satu lagi meninggal di rumah sakit. Jadi total yang meninggal ini ada 5. Kemudian yang luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan ini ada 14. Sampai dengan minggu siang, bus masih berada di lokasi dan masih proses evakuasi. Akibat insiden tersebut, perjalanan kereta api sempat terganggu. Agus Bondan, JTV, Tulungagung